yo what's up guys welcome back to my channel zamit dimas oke guys di video kita kali ini kita mau main game hero works lagi biasanya tapi di video kita kali ini aku mau ngasih taukan gimana cara kalian untuk main di tower di game hero works gitu ya jadi tower ini mempunyai 50 level nah tapi untuk para pemula kalian pasti sering yang namanya mati di tengah jalan ya guys karena di game ini ya di tower ini ya khusus di event tower ini ya itu kalian nggak bisa yang namanya reload darah guys kalian bisa cuman ngisi darah di pertengahan-pertengahan ini gimana maksudnya Bang jadi gini jadi kalian dari level 1 sampai 50 ini guys jadi kalau darah kalian setengah udah kena damage setengah ya udah jadi setengah aja guys nanti kalian bisa nambahnya yaitu dari healing waktu main waktu battle ya atau enggak dari ada kayak artefak-artefak atau hadiah-hadiah ini di tengah jalan kita coba main aja aku jelasin sambil ini aku mau ngasih tahu tipsnya ya biar kalian bisa main dengan cepat kalau kalian bertahan di sampai level terakhir ini aku by the way udah sampai di sudah aku sebenarnya udah pernah ini guys ya menang ya gitu terus kalian tuh bisa nge-skip sampai 26 level ya karena kalian kemarin tuh mainnya sampai 26 kali tower ini jadi di tower ini ya kalau kemarin kalian mainnya 20 kali ya kalian bisa nge-skip sampai level 20 begitu guys ya kalau kalian mainnya cuma satu kali kemarin ya berarti cuma satu kali aja kalian bisa nge-skip levelnya nah disini guys ya salah satu tempat kalian buat ngisi darah tuh salah satunya disini ya ada opsinya ini kayak recovery ability points ini yang kuning-kuning di bawah ini armor kita beli guys ya aku pasti beli ya nanti temporak ini kalian simpen buat beli karena makin lama makin susah guys sedangkan kalian yang recover itu aku jarang beli kalau ada daerah aja aku beli kita skip ya nah terus kalian masih dapat hadiahnya ini guys ya itu hadiahnya tetap kalian dapat walaupun kalian skip koin guys nah ini kita skip lagi tetap tengkorak tetap dapat guys ya walaupun kalian skip ya jadi nah ini ya kebetulan ini langsung ada contohnya kalian bisa ngerep cover hero kalian disini ya kalian bisa recover kalau tengkorak kalian masih cukup tapi ini udah penuh kita nggak perlu terus aku saranin kalian ngambil yang paling mahal guys ya karena tinggi dia ini ya jadi kesempatan ini jarang banget dapetin damage sampai 8% semua gitu guys kalau kalian sudah punya siap juga berusaha 10 persen kan terus skip lagi ini kalian bisa skip sampai di level 26 ya hadiahnya pun kalian masih bisa dapet potongan-potongan hero atau item-item ini lumayan ya skip-skip beberapa kali ini di level 40 aja kalian sebenarnya udah bisa nge-clear line bisa nge-clear power ini udah kuat oh ya aku sampai lupa guys jadi lagi susunan hero nya untuk nge-clear ini apa ya ini game yang khusus tower ini aku saranin buat kalian itu banyakin healer guys ya Kenapa banyak healer karena biar dia bisa darahnya penuh terus sampai ke tower akhir kayak gitu guys jadi kalau helen sedikit kalian bakalan mati nah kalau udah mati nggak bisa dipakai pakai lagi guys ya gitu kalian harus ganti ke hero kalian yang lain tapi kalau stok hero kalian banyak sebenarnya enggak masalah guys cuma biasanya di game itu kita punya namanya andalan di andalan itu kalau andalan kita mati ya udah yang lainnya pasti ampas banget misalnya yang kita fokus meningkatin levelnya di ini hero andalan kita ini kayak gitu nah ini udah di level 27 seharusnya udah nggak bisa nah kalian harus lawan guys ya jadi nggak bisa kalian skip aku saranin ya dari hero kalian ini kalian pilih lah yang banyak healernya jadi aku punya tiga healer kuat ya ini ini sama ini aku punya agil ini satu aja sama tanknya satu ini udah cukup guys itu untuk bertahan sampai di level 50 coba kita tes deh ya mati nggak ya nah jadi kalau kalian punya healer banyak guys ya itu darahnya nggak bisa-habis guys itu jadi dia nggak mudah mati padahal di apa namanya di tower ini ya itu jangan sampai istilah kalian mati kalau mati udah nggak bisa dipakai lagi guys aku coba kalian lihat ya Astara aku tadi berkurang darah ya tapi karena di healernya banyak banget jadi penuh lagi guys aku pake agil ini satu ya itu mau clear oke ini masih gampang ya nah maksudku di sini kenapa healernya banyak karena dia waktu kalian lihat ya nanti ya di pemilihan hero itu darahnya masih berkurang juga guys jadi dia nggak nambah enggak istilahnya nggak reset ya jadi hero kitanya tetep berkurang darahnya sesuai dengan battle yang terakhir gitu jadi makin lama sebenarnya kalau bisa eh apa makin lama ya makin habis juga darah guys bisa-bisa mati nah kalau mati udah nggak bisa dipakai guys itu kecuali cadangan kalian banyak ya dan rata-rata level heronya kuat semua ya nggak masalah gitu cuma kalau aku sih yang terkuat yang di atas ini guys ya jadi kalau ini mati galat ini mati ya udah nggak bisa dipakai guys jadi kalau bisa jangan sampai matilah gitu makanya kalian butuh banget yang namanya healer banyak di sini aku cuma tiga healer tiga ini juga bisa ngasih magical damage yang fisik damage cuma dari yang ini karena menurutku cukup ya di tahap ini masih cukup sampai di level 50 guys ya berkurangkan astarotnya guys di heal terus pokoknya ini akan bertahan bisa sampai di level 50 ini jadi nggak mati-mati guys ya tapi kalau kalian mau kalau ada kalau misalnya mati kalian bisa private disini guys itu pun kalau ada ya kalau nggak ada ya udah nggak bisa di gitu oke guys ya ternyata kita berhasil menang nah sekarang udah di level 55 nya jadi udah banyak lah ya tumpah darah guys ya gitu terjadi ya akhirnya beberapa hero aku mati terus untung di tiga stage akhir aku dapat heal ya jadi astrot ku ini bisa hidup ya yang penting tankku ini gak mati semuanya aman guys oke jadi gitu guys ya saranku buat kalian ya kalian harus banyak-banyakin healer guys ya kalau bisa tiga kalau bisa tiga guys ya tiga healer ya buat menjaga susunan pemain kalian yang terkuat ini enggak mati-matinya gitu kalau salah salah satu jam mati kayak aku tadi ketimpangan ya ternyata dia are si tower ini makin lama aku naik level juga makin kuat ternyata kayak yang kulawan dulu awal-awal Oke guys ya itu dia video kita kali ini ya tips dan trik gimana cara nge-clear tower di game Hero Wars yang banyak-banyakin healer terus pilih susunan tim yang cocok guys ya yang saling membantu place Oke guys jangan lupa like comment dan subscribe see you the next video peace